Terima kasih. Terik sekali ya pertanyaannya. Ini kayak jebakan Batman. Ini jangan-jangan bukan Danny di Jogja. Ini jangan-jangan David Axel. Jebakan Batman. Gimana? Oke, jadi saya masih harus banyak belajar di Aksis. Masih merasa seru di Aksis? Masih merasa seru di Aksis. Tapi memang kita butuh beberapa hal lain. Supaya kita lebih berkembang lagi. Jadi sahabat-sahabat sonora mungkin bisa begitu. Karena manusia itu gak pernah dikasih batasan sama Tuhan. Otaknya itu besar. Jangan berpuas diri berarti ya? Jangan berpuas diri dengan yang sudah ada. Jadi cobalah dengan yang sudah ada sekarang. Apa nih yang belum tercapai? Ya jangan kan yang belum tercapai itu. Oke. Jadi ya itu yang saya lakukan. Oke, nah. Kan waktu kan sudah beberapa teman Aksis yang ada di Smart, yang nonton radio ya. Yang ngobrol di acaranya. Dan benar ya di Aksis itu dibolehkan untuk punya bisnis sendiri di luar? Boleh. Asal jangan mengganggu pekerjaan saja. Ya. Gitu ya? Ya. Nah ini badan ini punya brand sendiri ya? Saya punya brand sendiri. Brand apa? Brand apa? Ceritanya sedikit. Jadi saya itu suka kulit. Oke. Saya suka kulit. Kalau kita beli dari luar mahal-mahal ya. Jadi saya coba bangun kulit, produksi kulit. Itu dengan brand Danki Signature. Apa brandnya? Danki Signature. Danki Signature. Danki Signature. Danki Signature. Jadi Danki Signature kenapa dengan Danki? Karena awalnya dari Dankke. Dankke Jerman kan terima kasih. Ya. Jadi berawal dari rasa syukur saya. Oke. Rasa syukur saya Dankke kan. Kemudian akhirnya saya bikin kenapa jadi Dankke. Karena oke lah. Dengan nama Dan. Kemudian keynya adalah quality. Oke. Jadi ngejanya D-A-N-Q. D-H-E-D-H-Delta Hotel Alva Nancy Q. Oke. Dan Q. Iya. Dan Q. Ini berapa? Oke. Produknya apa aja berarti? Ada apa aja? Kita sekarang lebih banyak bergelak di tas. Di tas kulit. Dan memang dibuat untuk para eksekutif. Oke. Jadi traveler kita buat. Kemudian clutch. Kita coba untuk perempuan. Tapi perempuan kita masih. Masih mencoba-coba. Tapi kalau laki kita sudah jalan. Oh gitu. Justru produk lainnya justru buat cowok ya? Buat cowok. Buat bisnis traveler. Buat eksekutif. Ada Instagramnya gak? Ada. Apa? Di Dankke Signature. Oke. Dan D-H-A-N-Q Signature. D-H-A-N-Q Signature. D-H-A-N-Q Signature ya? Itu Instagramnya ya? Iya. Itu Instagramnya. Oke. Terus jadi kalau sekarang ini produk manajernya aksi. Sibuk banget pasti. Kapan ngerjain si Dankke Signature-nya ini? Kita kerjakan malam hari. Wow. Makanya tadi pas saya diawok teman-teman. Jangan berpuas diri. Ya kan Mas Bill? Kalau kita pengen melakukan sesuatu yang keinginan kita. Ya kita jangan ngorbankan yang sudah ada dong. Betul. Betul. Ya kita doing double, triple, berapa kali. Betul. Jangan merasa lelah. Jangan merasa capek. Ya kita kerjakan. Jatuh bangun itu biasa lah. Ya. Hidup manusia. Jatuh bangun. Tapi ya kita kerjakan yang sesuai dengan bising. Oke. Jadi jangan, jangan, jangan merasa. Oke saya pengen kerja dan pengen punya bisnis sendiri tapi gak mau capek. Nah itu sama, itu gak mungkin terjadi lah ya. Itu gak mungkin terjadi. Itu gak mungkin terjadi. Oke. Kita pasti capek. Dan enaknya kita dengan punya bisnis sendiri. Kita kerja enak ya. Tapi kalau kerja itu kita punya aturan. Iya betul. Kita punya bos. Iya. Kenapa kita masih butuh pekerjaan kita saat ini? Kita butuh diri kita mengasah diri kita bagaimana menghadapi bos. Yes. Itu sama kayak kalau kita bisa punya bisnis sendiri, bagaimana kita menghadapi klien kita. Betul. Kan klien itu juga bos kita sebenarnya kalau kita punya bisnis sendiri. Banget. Banget kan. Betul. Terus kemudian bagaimana kita menghadapi banyak orang. Iya. Kita butuh dengan pekerjaan kita. Jadi ya lakukanlah dua-duanya. Plus jaringan lagi ya. Plus jaringan. Selama sekarang kerja di aksis, ketemu banyak orang. Using the network. Using the network. Oke. Kita bisa dapat semuanya. Bisa dapat semuanya. Oke. Jangan mau capek ya teman-teman. Iya. Memang tuh banyak tuh yang katanya. Katanya soalnya kita bisa kerja smart doang tanpa harus kerja hard, apa, tanpa hard work gitu. Itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin ya. Itu cuma apa, mimpi doang tuh. Kalau sudah establish boleh lah ya. Gitu ya. Ya, ya. Kayak Mas Bili ya. Amin. Oke. Ada Sadli di Bandar Lampung. Malah Mas Bili, Mbak Danin. Saya punya cerita yang sama. 8 tahun yang lalu jadi engineer. Lalu kemudian dapat promosi di bidang HRD. Yang beda dunia. Akhir-akhir ini saya merasa underperform. Padahal dulu saya perform dan expert banget. Mohon sarannya mengembalikan kepercayaan diri. Dia lagi down nih sekarang ini nih. Lagi down. Masih gimana supaya bisa bangkit lagi. Coba banyak-banyakin funnya. Mungkin kalau. Mungkin lagi burnout deh. Lagi capek banget gitu ya. Mungkin lagi burnout. Kadang-kadang manusia itu. Memang saya katakan tidak punya limit. Iya. Tapi kita punya titik jenuh. Betul. Titik jenuh itu yang harus kita hilangkan. Dengan kita senang-senang happy-happy. Kan teman-teman suka dengar ya. Mas Bili suka dengar kurang piknik. Betul. Mungkin ya karena kita. Kalau kita lagi stress, depresi biasanya memang karena kita kurang piknik. Iya, iya. Kita kurang lihat sekitar kita. Hmm. Kurang melihat dunia kalau saya bilang ya. Kurang melihat dunia. Jadi. Dicoba jangan rumah, kantor, rumah, kantor. Iya. Terus. Yang pasti. Pengalaman saya ya. Karena saya juga. Dulu saya sempat menerima. Banyak teluhan orang. Oke. Teman-teman. Secara personal. Kok gak punya waktu sih buat kita-kita gitu ya. Hmm. Mereka banyak. Oke. Bekerja di HRD itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya. Kita menghadapi banyak orang dengan keluhan mereka yang berbeda-beda. Hmm. Kita menerima energi negatif. Ya, banget. Ketika mereka curcol, curcol, curhat. Ketika mereka curhol, curcol, curhat. Ya. Kita menerima energi negatif. Betul. Dan energi negatif itu harus kita buang. Oke. Dengan cara apa? Kita melihat dunia. Hmm. Kita keluar dari lingkaran kita. Hmm. Kita jalan-jalan. Kita lihat-lihat pegunungan. Lihat pantai. Mana yang disuka. Oke. Atau ketemu dengan banyak orang. Mungkin ketemu teman-teman lama. Ketemu teman-teman lama. Ngobrol sesuatu yang gak ada junturungannya. Gak ada junturungannya. Gitu ya. Tapi jangan ngobrol yang berat-berat. Karena memang saya sadar sebagai seorang HR di HRD. Oke. Pasti ada aja terima keluhan dari curcol, dari teman-teman. Nah itu memakan energi negatif. Coba lah. Jadi kita banyak-banyak fun aja. Oke. Oke. Wow. Saya pikir itu sangat kuat. Ya. Apa ya. Kita perlu istirahat juga lah ya. Kita perlu istirahat. Mobil formulawan ngebut 60 laps juga. Tetap harus ngambil pit stop juga. Isi bensin juga. Betul gak sih? Isi masetnya. Oke. Alright. Mbak Danin. Kita udah sampai di penghujung acara. Seperti biasa saya harus nodong yang namanya wejangan. Jadi tipsnya dari Mbak Danin buat kita-kita semua. Buat sahabat sonora. Buat smart listeners juga. Ehm. Kita masih gimana sih? Untuk bisa. Ehm. Bukan cuma survive. Tapi kita bisa perform di kerjaan kita. Silahkan. Here you go. Toplets dari Mbak Danin. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman. Ini sebenarnya wejangan juga buat saya sendiri. Jadi. Adalah. Pertama adalah. Kita. Seperti saya katakan di awal bahwa. Kita confident. Hmm. Kita confident. Kita konsisten. Kita commitment. Integrity kita tidak dipertanyakan. Kita punya integritas. Interpersonal skill kita juga harus selalu di asap. Jadi. Keluarlah dari zone comfortable kita. Zone nyaman kita. Kita keluar supaya menantang diri kita sendiri. Kita bisa seberapa jauh sih. Pergi jauh. Artinya pergi jauh dalam arti. Mengasah semuanya. Jangan takut. Confident. Karena Tuhan bersama kita. Amin. Jadi kayak doa. Hahaha. Mbak Rani, thank you so much. Udah mau datang. Berbagi di. Apa. Untuk smart listeners dan sahabat sonora. Kita sukses terus di. Akses. Mas Di. Kita partneran terus ya. Ya. Amin. 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 Nah yang dapetin kacamata Sike dari Opticsis adalah Denny di Jogja. Congratulations. Dan kita punya siaran ulangnya setiap hari minggu jam 10 pagi ya. Ingat. Setiap hari minggu jam 10 pagi. Dan. Jangan lupa untuk follow sosial medianya saya. Instagram di bilibunyot juga yang on top. Dan kemudian Twitternya juga saya di at bilibun dan juga at yang on top ya. Dan. Tanggal 7 November besok minggu depan. Akan ada. Inspira. Inspira Networking Club. Ya. Itu. Kita akan pertemuan kedua. Bagaimana menghadapi millennials di dunia kerja. Yang akan dibawakan oleh CEO dari top karir Indonesia ya. Hooray. Silahkan. Yang mau daftar ke yangontop.com slash inc. Sekali lagi yangontop.com slash inc. Oke. Until next week. Be inspired. I will see you on top. Terima kasih.